Oke teman-teman, untuk menyetel tenaga dari mesin L300 ini kita bisa lakukan dengan menggeser timming dari bos pom ya kita akan geser nanti dan juga kita bisa menyetel view load adjuster pada bagian belakangnya ya pada bagian belakang bos pom ada setelan view load nanti kita coba setel dan juga kita nanti akan menyetel untuk EGR ya EGR akan kita matikan agar putaran atas dari mesin ini akan lebih bertenaga untuk setel clap sama setel nussel tidak perlu ya karena agak lama dan cukup yang tiga tadi kita setel timming, setel view load dan matikan EGR sudah cukup bertenaga oke teman-teman, langsung saja kita cek video dari saya untuk penyetelan pertama yang kita lakukan adalah menyetel view load ya kita lepas terlebih dahulu bracket konektor kita pakai obeng plus kita kendorkan, kita lepas ada dua baut ya oke disini kita lepas yang ini tadi sudah saya lepas ya oke, kita singkirkan agar tidak menghalangi kunci sewaktu menyetel view load view load adjuster posisinya ada di sebelah sini ya ini ada murpeng kuncinya biar tidak menghalangi biar tidak menghalangi kita juga lepas ini ya retun pipe nah kita singkirkan untuk menyetel view load adjuster kita pakai kunci 13 ya seperti ini kita kendorkan dulu murpeng kunci dari view load adjuster kita kendorkan lagi pakai tangan nah kita bisa menyetel dengan pakai obeng main ya kita putar untuk view load adjuster ke arah kanan seperempat sampai setengah putaran ya secukupnya jangan banyak-banyak nah setelah kita putar setelan tadi kita kencangkan kembali untuk murpeng kunci dari view load adjuster seperti ini ya oke setelah selesai kita harus pasang kembali untuk retun pipe tadi yang kita lepas nah seperti ini kemudian kita pasang kembali bracket pemegang konektor bautnya ada dua ya tadi untuk penyetelan selanjutnya adalah menggeser timing nanti akan saya jelaskan dengan memakai gambar agar teman-teman mudah memahami oke kita pasang dengan obeng plus ya selamat menikmati selamat menikmati untuk penyetelan yang terakhir yang kita lakukan adalah menutup EGR ya kita bisa menutup EGR dengan cara menutup selang pada EGR letaknya disini ya kita bisa menutupnya dengan bola baja kecil ya kita tutup selang kita masukkan pada selang kemudian pasang kembali perlu diketahui fungsi EGR adalah untuk membuat pembakaran jadi tidak sempurna karena pembakaran yang sempurna terutama pada temperatur tinggi dan putaran tinggi dia akan menghasilkan gas NOx yang lebih banyak sehingga dia fungsinya adalah mengalirkan gas buang ke intake manifold sehingga pembakarannya dibikin tidak sempurna maka kita akan tutup dengan cara tersebut oke setelah kita lakukan tiga penyetelan tadi kita akan coba nyalakan ya teman-teman kita akan cek pekerjaan kita oke suaranya sudah beda ya sudah terdengar suara mesin diesel yang bertenaga kita coba gas-gas mantep ya sangat cepat sangat responsif oke pasti akan bertenaga sekali kalau tiba jalan oke sangat mantap ya teman-teman oke jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video-video saya selanjutnya 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 Terima kasih.